Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah sah menjadi peserta Pilpres 2024, mendapatkan pengamanan dan pengawalan atau pamwal dari personel Polri. Masing-masing capres dan cawapres tersebut, akan mendapat tim pengawalan yang terdiri dari 74 personel Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan mengatakan, pengawalan yang diberikan merupakan bagian dari satuan tugas atau satgas dalam operasi mantap berata untuk mengamankan pemilu 2024. Operasi mantap berata di tingkat pusat ada 9 satgas, salah satunya adalah satgas pengamanan capres-cawapres, kata Ramadan, Rabu, 15 November 2023. Ramadan menjelaskan setiap capres dan cawapres dikawal dua tim pengamanan. Masing-masing tim tersebut, terdiri dari 37 personel, sehingga jika dijumlahkan menjadi 74 personel. Masing-masing calon disiapkan dua tim, satu tim berjumlah 37 orang, ujar Ramadan. Perinciannya, satu tim terdiri dari 9 personel, bertugas sebagai asisten pribadi atau spri dan ajudan atau ADC untuk capres-cawapres dan istrinya, serta perwira penghubung protokol atau pabungkol. Kemudian, sebanyak 21 personel, bertugas sebagai pengamanan dan pengawalan yakni pengawal pribadi atau walpri, pengamanan dan penyelamatan atau matan, dan tenaga medis. Tim lainnya, sebanyak 7 personel lain, menjadi pengawalan lalu lintas atau wal lantas. Spri ADC Bapak, ADC Ibu dan Pabungkol 9 orang, PAM dan wal, walpri, matan dan tenaga medis 21 orang, ungkap Ramadan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPURI, menerima penyerahan 444 personel Polri beserta kelengkapan pendukung, yang melekat dalam satuan tugas pengamanan dan pengawalan masing-masing calon presiden dan wakil presiden, atau Satgas PAM Capres-cawapres. Penyerahan ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara antara KPURI dengan Polri, yang diwakili oleh Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, pada Senin, 13 November 2023.